Halo sahabat youtuber apa kabar semoga anda semua dalam keadaan sehat walafiat hari ini ya Seperti biasa setiap pagi saya selalu menyempatkan diri ke kebun belakang rumah Seperti yang terlihat di belakang saya ini Kebun saya ini saya tanam sekitar 4 bulan yang lalu tepatnya Setelah adanya lockdown atau PSBB Dimana karyawan hotel sebagian dirumahkan dan hanya mendapat gaji setengahnya saja Jadi mau tidak mau kita harus berusaha menutupi pengeluaran yang setiap hari kita keluarkan dalam rumah tangga Salah satunya yaitu dengan berkebun kecil-kecilan Menanam pohon cabai, menanam pohon kerong seperti yang di belakang saya ini dan lain-lainnya Seperti yang saya pernah upload di video sebelumnya yaitu tentang mengatasi hama dari pohon cabai yang buahnya busuk karena dihisap oleh lalat Dan sudah saya buktikan sudah berhasil Saya di cek dalam video berikut Ini adalah pohon cabai yang seminggu lalu Pernah saya upload di youtube Pada saat itu buahnya Sangat lebat sekali dan saya sudah semprot dengan Daun kelor agar buahnya tidak dimakan hama dan tidak busuk Tapi sekarang buahnya sudah habis Sudah dipanen oleh istri saya dipakai sambal Ini masih tertinggal satu biji yang merah Jadi penyemprotan dengan daun kelor ternyata Sudah terbukti Bisa mengurangi hama Pengganggu buah cabai yang membuat buahnya menjadi busuk Hama pengganggunya yaitu sejenis Lalat kecil-kecil Yang menghisap buahnya Ini dia buah yang sudah merah Yang tertinggal satu Dan gambar kedua ini juga menunjukkan Salah satu pohon cabai yang sudah saya semprot juga Di tanggal 2 Juli 2020 Saat itu buahnya masih kecil-kecil Tapi sekarang sudah besar-besar dan tidak busuk Setelah disemprot dengan daun kelor Dan ternyata Kendala dalam menanam pohon cabai Bukan hanya hama seperti lalat maupun ulat Tetapi juga virus Virus yang dibawa oleh cuaca Yang kadang-kadang berubah-rubah Sehingga bisa menyebabkan daun Dari pohon cabai kita menjadi keriting Dan untuk mengatasi daun pohon cabai yang keriting Saya berikan tip yang alami Murah dan tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya Apa saja tipnya Silahkan tonton terus video saya ini Sampai selesai ya guys Saat ini saya berada di kebun belakang rumah saya Dan inilah pohon-pohon cabai yang sudah saya tanam Sekitar 4 bulan yang lalu Sebagian sudah berbuah Tapi sebagian lagi ada yang Belum berbuah karena terkendala Daunnya yang keriting Daun pohon cabai yang keriting Biasanya disebabkan oleh Virus yang dibawa oleh Perubahan cuaca Ini dia contoh daun cabai yang keriting Sehingga penyerapan makanan tidak sempurna Dan untuk mengatasinya Sederhana saja Saya mencoba menggunakan Bawang putih Karena bawang putih diakini Mampu mengatasi Dan menghilangkan virus Seperti halnya yang saya dengar Di China juga Ada obat tradisional yang digunakan Untuk menyembuhkan Mereka yang terkena virus corona Dan untuk memberikan nutrisi tambahan Ke daun kelor yang terlanjur Sudah keriting ini Saya coba manfaatkan Ajinomoto Seperti halnya yang sering dipakai Untuk tanaman bunga Kita cukup campurkan Ajinomoto dengan bawang putih Yang sudah digeprek Selanjutnya kita aduk-aduk Sampai merata Selama kurang lebih 15 menit Untuk mendapatkan Cairan dari Bawang putih Yang lebih banyak Setelah itu kita saring Dan Siap digunakan Untuk penyemprotan Ke daun yang Keriting Lakukanlah penyemprotan Ke seluruh bagian tanaman Khususnya daun yang keriting Sebaiknya penyemprotan Ini dilakukan Pada sore hari Ya guys Karena Seperti kita ketahui Bahwa pada saat siang hari Semua tanaman Akan melakukan Proses Photosintesis Yaitu Proses Pemasakan Makanan Ternyata Ternyata Bukan manusia saja Yang masak makanan Ya guys Tapi Pohon-pohonan Juga Demikianlah tips dari saya Cara mengatasi Daun Pohon cabai Yang keriting Akibat adanya Virus Maupun cuaca Ekstrim Semoga Bermanfaat Dan Perlu dicoba Terima kasih Sudah menonton Video saya ini Sampai selesai Dan Sampai jumpa Di Video berikutnya Bagi yang belum Subscribe Silahkan Subscribe dulu Ya guys Agar tidak Ketinggalan Informasi Informasi Penting Dari saya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.